Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dapak S Nah guys di kesempatan kali ini saya akan review dan juga unboxing salah satu BHS Keluaran terbaru, baru banget loh guys Jadi pas video ini tayang, di minggu ini juga keluarnya sarung ini Ini adalah BHS receh dari Infinity ya Tapi bukan batik, cuman mirip batik lah motifnya Jadi kalau versi saya, ini sarung cocok banget dipakai buat kalian anak muda Soalnya kalau orang tua kurang cocok banget deh Kalau kalian melihat motif dan perpaduan warna yang ada di BHS Infinity ini Tapi kalau Anda semua para orang tua suka dengan motif dan juga warnanya Ya sah-sah aja sih untuk membeli ataupun untuk memakai sarung Infinity ini Nah biar tidak lama, saya akan review ke kalian 10 pieces kayak gitu ya Karena serian warna dan motifnya seperti ini semua Barangkali ini bisa menjadi referensi bagi kalian semua Apalagi sebentar lagi kan menuju bulan puasa dan menuju lebaran tentunya Cocoklah buat kalian pakai di tarowehan nanti Ataupun di acara lebaran nanti Yuk disimak videonya sampai selesai tanpa di skip Dan barangkali kalian berminat untuk meminang sarung ini Kalian boleh langsung cat saja PWA ke nomor yang tertera di layar kaca kalian Transaksinya bebas mau rekber PIA Tokopedia ataupun PIA Toko Sopi Dan bisa COD PIA Kantor POS tentunya Nah ini udah guys untuk penampakan packagingnya seperti ini Ini dari satu desk BHS Infinity Tipenya itu adalah PMA Jadi ini masih tersegel tentunya dengan serian warna sesuai dengan serian dari pabrik Jadi nggak bisa milih warna Maksudnya kombinasi warna dan juga motif sendirilah kayak gitu ya Sesuai serian warnanya Jadi makanya dalam satu dus itu ada beberapa yang kembar untuk motifnya dan juga kombinasi warnanya Itu sah-sah aja sih ya Karena itu namanya serian pabrik Jadi kalau kalian mau seragaman biasanya kan susah Soalnya kalau mau seragaman berarti diambil 1 peaches ataupun maksimal 2 peaches dalam satu dus Kebayang nggak sih Seperti ini ya untuk penampakan packagingnya Ini adalah PMA kodenya itu P32 Dan ini untuk penampakan secara keseluruhan dari 10 peaches ketika dikeluarkan dari dusnya masing-masing Ingat untuk semua warnanya ini itu hitam ya Jadi tidak ada warna lain Sama seperti halnya di BHS Infinity Batik generasi pertama dan juga generasi kedua Jadi nggak ada warna lain sih intinya selain daripada warna hitam Biar kalian lebih yakin Saya akan kasih lihat ke kalian untuk penampakan barcode nya dari masing-masing sarung BHS Infinity tipe PMA ini Disimak videonya dan juga diperhatikan semua sarung ini dibikin di tahun 2024 Ya ada juga yang 2023 Cuman udah bulan 12 lah kayak gitu sih intinya sih seperti itu Jadi saya simpulkan untuk keseluruhan BHS Infinity ini memang dibikin di tahun 2024 Dan launchingnya di tahun 2024 pula Bulan ini lebih tepatnya Lebih tepatnya sih di hari sarung kemarin lah intinya sih seperti itu Tapi barangkali saya salah Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Itu info saja dari orang PT BHS Tech nya Nah biar tidak lama saya akan langsung kasih lihat ke kalian untuk penampakan lebarnya dimulai dari yang pertama ini ya Warnanya itu sama hitam Ini dia untuk penampakan lebarnya dari yang pertama BHS Infinity tipe PMA Tuh ini bukan motif batik logis ya PMA itu bukan batik Kalau batik kan tipenya CBA Ada B nya batik Kalau PMA nggak tahu siapa yang jelas ini bukan motif batik Jadi motif-motifnya kayak gini itu memang simple Tapi tetap elegan Apalagi karena semua dasar warna itu memang hitam lah Ini untuk bagian sebelahnya seperti ini dari yang pertama Hitam kombinasi warna kuning keemasan Nah kita lanjut ke yang nomor yang kedua Yaitu hitam kombinasi biru Apakah motifnya sama dengan yang pertama tadi? Seperti inilah untuk penampakan lebarnya dari yang kedua Ternyata motifnya itu berbeda ya dengan yang pertama Ini untuk bagian tumpah belakangnya pun dari atas sampai bawah itu sama Begitupun dengan motif lainnya ini bagian atas dan juga bawah itu sama Mari kita lihat untuk bagian sebelahnya Karena ini memang sedikit berbeda dengan yang pertama tadi Nah kurang lebih seperti ini guys ya untuk bagian sebelahnya Jadi bagian sebelahnya itu yang saya katakan bagian sebelahnya adalah Yang ada jahit sampingnya Nah kita lanjut ke nomor yang ketiga Nah ini tidak kalah keren sebenarnya sih kalau menurut saya Justru ini salah satu yang paling keren dari serian yang saya unboxing sekarang Untuk penampakan lebarnya kurang lebih seperti ini Ini perpaduan warnanya meriah banget Maksudnya kayak enerjik gitu lah Jadi pemakaiannya ya jadi kalem Tapi enerjik seperti itu Kok bisa? Ya bisa lah Kalian lihat saja perpaduan motif dan juga warnanya Ada warna biru toska Ada warna oren pula Nah untuk bagian sebelahnya kurang lebih seperti ini Tuh ya jadi memang BHS-BHS batik BHS-BMA ini memang banyak motif polosnya Motifnya dikit-dikit aja Jadi cocoklah bagi kalian Yang tidak Ataupun yang suka dengan motif-motif yang tidak terlalu rame Nah ini untuk yang keempat Kurang lebih penampakannya seperti ini Kalau kalian perhatikan ini untuk motifnya sama dengan yang pertama Hitam kuning tadi ya Cuman ini kombinasi warnanya itu biru toska sama ada warna putihnya pula Jadi makanya saya tidak akan membuka bagian sebelahnya Karena ini sudah cukup diwakilkan Lanjut ke nomor yang kelima Ini dah guys untuk yang kelima Lumayan menarik juga sih ya untuk yang kelima ini Beneran menarik Ini bertabur tulisan BHS di semua motif kotak-kotaknya Khususnya di bagian tumpal belakang Tuh kalian bisa perhatikan sendiri Jadi BHS Infinity yang ini mengingatkan BHS Excellent JMA yang kemarin-kemarin saya pernah review Mungkin ada sedikit berkiblat ke sana juga Tidak tahu sih menurut kalian BHS Infinity ini yang motif sekarang saya review Itu gimana desainnya dan juga perpaduan warnanya menurut kalian Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Apakah ini sejati dirinya BHS yang sekarang atau gimana menurut kalian Pokoknya ditonton dulu videonya sampai selesai tanpa di skip Yuk dilanjut ke nomor yang selanjutnya Ini dah guys untuk nomor yang selanjutnya Sama warna hitam Cuman kalau enggak salah perpaduan warnanya itu beda Nah untuk motifnya sendiri ini sama ya dengan yang nomor keempat tadi Tuh cuman beda di perpaduan warnanya Kalau yang nomor keempat tadi kan perpaduan warnanya itu ada biru toskanya Kalau ini lebih ke warna oren sama kuning dan juga warna putih Untuk bagian tumbal belakang dari bawah hingga ke bagian atas itu seperti itu ya sama Nah biar kalian tidak penasaran Saya tetap akan buka untuk bagian sebelahnya dari yang motif ini ya Kurang lebih seperti ini guys untuk bagian sebelahnya Nah jadi bagian sebelahnya itu yang ada jahit sampingnya ingat Yang ada jahit sampingnya Jadi itu saya sebutkan di video Di video-video saya itu sebutkan bagian sebelahnya adalah yang ada jahit sampingnya Kita lanjutkan ke nomor yang selanjutnya Yaitu warna hitam berpadu-paduan dengan warna merah Ada warna putihnya juga Nah untuk yang motif ini sama Jadi enggak saya akan buka lagi untuk bagian sebelahnya Karena ini sama dengan yang pertama tadi lah ya Cuman beda di kombinasi warnanya saja Berarti untuk motif yang seperti ini Di dalam satu dusnya Yang saya temukan sudah ada 3 pecis Nah ada yang paling langka disimak aja videonya sampai selesai Nanti segera di co ya untuk yang paling langka dari seriannya Nah untuk yang motif ini Enggak tahu sih ada berapa pecis menurut kalian Ya disimak dong videonya sampai selesai Tanpa di skip biar tidak ada dusta di antara kita Kurang lebih untuk motifnya seperti ini Jadi yang saya temukan untuk motif ini itu sudah ada 2 Yang tadi yang pertama yang kombinasi hitam biru ya Dan ini sedangkan yang ini untuk kombinasinya warna hitam hijau Jadi enggak saya akan kasih lihat ke kalian untuk bagian sebelahnya Karena sudah cukup diwakili dengan yang hitam biru tadi Kita lanjutkan saja untuk yang selanjutnya Kurang lebih motif lebarnya seperti apa Ini dah guys untuk lebarnya yang bertabur BHS sudah kita temukan tadi Di pertengahan video Jadi saya enggak akan kasih lihat ke kalian untuk bagian sebelahnya Karena sudah terwakili dengan yang pertama tadi Yang saya review di pertengahan videonya Cuman beda kombinasi warna Kalau yang ini hitam hijau Kayak gitu kalau yang tadi yang pertama Ada hitam kemerahan lah Seperti itu yang maksudnya kombinasinya itu warna merah Cuman merahnya itu merah muda Nah ini dia yang paling langka Yaitu nomor 10 guys ya Jadi dalam satu dus itu yang motif ini itu cuma ada satu Tapi enggak tahu sih menurut kalian ini paling keren apa enggak Yang jelas ini di dalam satu dusnya Cuman ada satu motif ini doang Ya yang kayak gini Sekian guys review BHS Infinity tipe PMA terbaru dengan kode V32 dari saya Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share Namun sebelum itu saya akan kasih lihat ke kalian Untuk benang yang terkandung di keseluruhan BHS Infinity ini Jadi mau BHS Infinity apapun Itu benangnya adalah piscos blend Jadi kalau kalian nanya itu kainnya apa bang? Oh itu kainnya adalah piscos blend Yuk kita lihat dan kita saksikan sama-sama Biar kalian yakin Nah gini nya sih seperti itu Nah ini dah guys Untuk benang yang terkandung di dalam BHS Infinity ini Adalah BHS piscos blend Nah sekian semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!